Jika kita bertemu soal seperti ini, maka perlu kita ketahui untuk menentukan hasil penjumlahan dari suatu vektor, kita tinggal menjumlahkan komponen-komponennya. Maka untuk soal yang A, vektor U ditambah vektor V itu sama dengan, nah komponen vektornya kita bisa tuliskan dalam vektor kolom. Jadinya 9, 15, 4 ditambah vektor Vnya 12, 14, 17. Maka ini sama dengan 9 ditambah 12 itu adalah 21, 15 ditambah 14 itu adalah 29, 4 ditambah 17 itu adalah 21. Maka komponen vektor U ditambah vektor V adalah 21, 29, dan 21. Oke, untuk soal yang B, vektor U ditambah vektor Vnya adalah, nah komponen vektor Unya adalah minus 11, 10, dan minus 12. Ditambah vektor Vnya adalah 12, minus 9, 10. Maka ini hasilnya sama dengan, minus 11 ditambah 12 adalah 1, 10 ditambah minus 9 adalah 1, minus 12 ditambah 10 adalah minus 2. Oke, maka komponen vektor U ditambah vektor V untuk yang pertama adalah 21, 29, dan 21. Untuk yang B adalah 1, 1, minus 2. Oke, sampai di sini, sampai jumpa di soal selanjutnya.